Intro Setelah terkantung-kantung lebih dari setahun, akhirnya pemerintah lewat Kementerian Negongan Hidup dan Kehutanan mencabut moratorium atau penghentian sementara pembangunan reklamasi Pulau C dan D. Dengan putusan ini, pengembang yakni PT Kampuk Naga Indah bisa melanjutkan pembangunan di dua pulau reklamasi ini. Menurut Menteri Siti Nurbayar, seperti dilansir di detik.com, para pengembang ini telah menyelesaikan 11 poin dalam kajian negongan hidup strategis selama 14 bulan. Salah satunya adalah izin amdal. Para pengembang juga telah merapikan beton di pulau tersebut. Pengembang juga diminta untuk membatalkan recana reklamasi Pulau E. Gubernur DKI Jakarta, Jarod Seypul Hidayat, mengatakan sudah mengirim surat kepada DPR DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan dua raperda menyusul dicabutnya moratorium reklamasi Pulau Jakarta. Raperda yang dimaksud yakni raperda tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta dan raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat kemarin kita rapat, saya sampaikan semua persyaratan sudah kita penuhi. Dan kemudian Kementerian Rekuang Hidup itu kemudian mencabut sanksi administratif karena berbagai macam persyaratan yang diinginkan sudah dipenuhi. Tentunya ini akan semakin mempercepat gitu ya, mempercepat proses selanjutnya. Hanya saja saya sampaikan, ini juga sangat tergantung kepada dua raperda yang kemarin tertunda untuk dibahas. Makanya saya berkirim surat, pernah berkirim surat kepada DPRD untuk segera menyelesaikan dua raperda ini. Sementara kebijakan pemerintah terkait kelanjutan reklamasi Pulau G yang sempat menuai polemik akan diputuskan dua minggu ke depan. Keputusan melanjutkan reklamasi pantai utara Jakarta tentu akan menimbulkan polemik baru mengingat pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih sudah keadung berjanji akan menghentikan proses reklamasi seperti yang kerap diungkapkannya saat masa kampanye lalu. Karena itu, contoh ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa, kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat yaitu reklamasi. Posisi kita tegas, kita menolak reklamasi karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave. Menteri Koordinator Kemaditiman Luhut Panjaitan yang menyetujui proyek reklamasi dilanjutkan dengan nada tinggi menantang pihak yang menentang reklamasi termasuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan data yang akurat. Kesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten. Kalau dia resisten, dia lihat saja. Silahkan aja dia tunjukkan resistensinya. Saya tidak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam. Kejar siapapun. Kalau mau duduk, duduk lihat. Jangan aneh-aneh. Siapapun dia itu. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya, ya. Secara profesional saya pertanggung jawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggung jawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sih. Jangan asal ngomong aja dari publik ini, dia pikir apa dia. Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan menghentikan sementara reklamasi Pulau G bersama Pulau C dan D pada 10 Mei 2016. Kemudian pada akhir Mei 2016, PT UN Jakarta mengambulkan gugatan layan dan memerintahkan pemerintah DKI dan PT Muara Wisesa Samudera untuk menunda reklamasi Pulau G. Pasca putusan ini, kita akan nantikan babak baru dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta. Budi Adiputro, CNN Indonesia Moratorium dicabut, reklamasi dipastikan berlanjut ini menurut perspektif pemerintah pusat. Bagaimana tim pemenangan Andi Sandi dulu? Bang Anggawira, masih tetap konsisten nggak? Andi Sandi dengan programnya tidak ingin melanjutkan reklamasi dan bagaimana melihat fakta politik baru ini? Ya, saya rasa kita harus mendudukan persoalan ini secara objektif dan terbuka ya. Karena sekarang era keterbukaan dan transparansi. Nah, problem yang saya rasa juga tadi statement oleh Pak Gubernur, Pak Jarot itu memang sekarang kan ada era perda ya, yang harus diselesaikan dulu oleh DPRD terkait hal tersebut. Sehingga juga proses reklamasi ini ada aturan mainnya. Tapi kalau kita lihat proses yang terjadi ini, saya rasa ini sangat menyakiti rasa keadilan publik ya. Itu ada pertama ya kalau kita lihat mengenai proses penerbitan sertifikat. Ini saya rasa sangat-sangat super kilat sekali gitu loh. Hanya dalam waktu satu hari, sertifikat itu bisa keluar gitu. Untuk pengembang? Ya, untuk pengembang. Satu hari didaftarkan, satu hari diukur, satu hari keluar gitu loh. Ini kan sangat-sangat ya apa ya, ada kecurigaan juga bagi kita. Apakah memang ini suatu hal yang memang dipaksakan untuk bisa lebih cepat bergulirnya gitu. Dan saya rasa untuk tanah yang ukurannya jutaan meter seperti ini, kewenangannya ini bukan di kepala kantor BPN Jakarta Utara. Tapi ini harus SK-nya, SK Menteri kan gitu, Kepala Pertanahan. Tapi dalam konteks ini dipaksakan untuk ditekkan dan dikeluarkan oleh Kepala BPN. Ini saya rasa ini hal-hal yang saya rasa sangat-sangat menyakiti publik juga ya terkait hal ini. Oke Mas Bas, Anda melihatnya ini kan oke, kita bisa berdebat masalah teknis. Apakah ini merusak lingkungan atau tidak, apakah akan memberikan kontribusi yang banyak bagi DKI apa tidak, apakah ini bisa mengatasi banjir apa tidak, itu secara teknis sangat bisa berdebat. Tapi kalau melihat secara makro Mas Bas, kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat ini dengan janji kampanye dan terakhir saya berbincang dengan Bang Sandi sendiri masih tetap akan menghentikan proses reklamasi. Ini Anda melihat akan ada deadlock baru atau akan menyebutkan masalah baru atau seperti apa Mas Bas? Pasti. Dan ini sudah lama terjadi ketegangan antara, ya karena ini kan gubernur terpilih kan ya bukan dari yang didukung oleh pusat ya. Sudah jelas. Jadi bibit untuk konflik sudah tersemai dalam waktu, sejak dulu sebetulnya. Dan sekarang terbukti, janji tinggal janji. Gubernur yang terpilih juga melanggar janji, omdo ya, nanti bisa dianggap seperti itu. Dan pemerintah pusat, kalau lihat dari nada bicaranya Pak Luhut itu, kelihatannya nggak main-main. Saya senang sih tegas seperti itu. Kalau tadi Bang Anggawira kan mengatakan kebijakan pemerintah pusat kemudian mencabut moratorium ini kan menyalahi rasa keadilan publik. Yang pertama, yang kedua juga patut dicurigai ya. Tapi kalau kata Pak Luhut Panjaitan, apa yang mau dicurigai? Kita saksikan yuk pernyataan lebih lengkap. Itu ngotot Pak Luhut hanya karena ada kepentingan Tiongkok di situ? Ada, ada kepentingan Tiongkok. Siapa nggak ada kepentingan Tiongkok? Ngarang aja itu. Siapa bilang? Datang sama saya itu orang yang ngomong itu. Itu kamu lihat ya, saya udah berkali-kali ngatakan, itu kan mulai dari jaman Pak Harto. Terus zamannya SBY. Sampai jaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dia eksekusi itu. Yang sama di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Enggak. Jadi saya bilang saya challenge setorang. Sekali lagi saya challenge, datang duduk sini. Nggak usah marah-marah, datamu bawa, kita duduk. Kami kan nggak bego. Nah saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila kamu. Gila itu orang yang pikirnya gitu. Kami lihat semua turun ada studinya, dilakukan jamannya Pak Harto, di jam-jam SBY, dilakukan sekarang. Lah saya salah di mana? Kesan yang kita tangkap, gubernur terpilih, agak resisten dengan reputasi. Kalau dia resisten, dia lihat aja. Silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam. Saya kejar siapa pun dia. Kalau mau duduk, duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Siapapun dia itu. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Iya. Secara profesional saya pertanggung jawabkan itu. Ya secara profesional saya pertanggung jawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sih. Jangan asal ngomong aja dari publik ini, dia pikir apa dia. Emang dia siapa? Ngomong-ngomong yang benar gitu. Keraguannya Bang Angga tadi terjawab nggak oleh komentar Jenderal Luhut tadi? Ya saya rasa sesepakat ya dengan yang disampaikan Pak Luhut tadi. Kita harus open kepada publik. Dan tentunya segala sesuatu kan ada aturan main dan tetap kelolanya. Tapi kan dari beberapa hal yang terjadi saat sekarang ini ya sangat patut dicurigai hal-hal tersebut itu membaipas banyak aturan yang ada. Contoh misalnya sederhana. Penetapan NGOP. Ini kok NGOP di Pulau CD 3 juta rupiah dari mana? Hitungannya harga tanah di Patai Indekapuk itu sekarang kurang lebih udah 20-25 juta. Kok tiba-tiba ditetapkan 3 juta? Itu kan ya ibaratnya ngono-ngono gitu loh. Nah artinya ini kan keserakahan daripada para pengembang yang tidak mau sesuai dengan aturan yang ada. Ya kita fair aja gitu. Saya pikir juga Pak Gubernur baru dan Pak Wakil Gubernur akan melihat ini dengan secara objektif. Nah kalau juga dibilang moratorium, selama satu tahun ini pembangunan jalan terus. Jadi nggak ada moratorium juga gitu. Nah hal-hal ini kan sebenarnya ya harus juga didudukan. Dan saya pikir juga Pak Menko tadi juga jangan terlampau emosi juga. Kalau kata Pak Lohut tadi kan sebenarnya ini studinya sudah ada, sudah lengkap. Katanya reliable semuanya bisa dilakukan. Kemudian ini kan aspek keberlanjutan yang harus dijaga katanya dari era Pak Harto sampai sekarang. Terus kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk mau dihentikan sama Gubernur baru gitu? Ya tentunya kan ada beberapa hal yang kemarin juga seperti kita lihat dalam konteks aturan main juga kan. Yang kita lihat ini sangat mengganggu rasa keadilan publik lah. Dan fakta-faktanya terbuka sekarang. Ya silakan saja karena ini era keterbukaan ini kita audit investigasi. Dan saya pikir juga Raperda dan aturannya kan juga harus ada payung hukumnya. Dan ini kan banyak pihak juga kan. Bukan hanya dalam konteks pemerintah pusat. Tapi juga DPRD dalam hal ini juga akan ikut berpartisipasi dalam konteks melihat juga pulau reklamasi ini. Mas Bas, dengan fakta-fakta seperti ini komentar Pak Lohut tadi, keputusan politik yang sudah diambil oleh pemerintah, agak mungkin, sangat mungkin atau hampir mungkin atau tidak mungkin nggak? Gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian bisa mengganggu atau mungkin berseberangan dengan tidak tetap bersikuku untuk tidak menanjutkan reklamasi. Kalau kita kilas balik waktu kampanye Pilgub DKI ya, ini kan barang sudah ada dari dulu. Dari zaman Pak Harto. Jadi kepastian investasi itu juga harus dijaga kan. Tapi reklamasi menjadi isu politik yang dikampanyekan. Dieksploitasilah perbedaan atau gap kayak miskin. Seolah-olah yang miskin itu rugi dengan adanya reklamasi. Seolah-olah lingkungan Jakarta rusak karena ada reklamasi, ada pulau sebegitu banyak di sana. Ya kita nggak bertanggung jawab. Politisi-politisi waktu itu ya, calon-calon itu nggak bertanggung jawab dalam arti memanfaatkan, mengeksploitasi isu tersebut demi kepentingan politik. Padahal barangnya sudah jadi, sedang berjalan. Dan ironisnya apa? Waktu itu saya ingat, waktu di moratorium. Puluhan ribu pekerja, kuli berhenti. Kehilangan penghasilan. Katanya mobil rakyat miskin. Meski pengkata Mbak Angga tadi, tetap jalan pembangunan di Pembangunan Patitik. Jadi agak susah untuk dihentikan sebenarnya. Ya itu kembali ke Pak Luhut. Saya kira sangat tegas dan harus tegas. Ini barang lama sudah. Tetap harus jalan. Ketika ada adilan dalam soal ini nomor dua, mau diubuk-ubuk di mana lagi. Semuanya sudah menunjukkan syarat. Memang ada yang melanggar nurani ya. Kayak surat atau sertifikat tadi kok terlalu cepat. Ada hal-hal yang dilanggar. Seberapa penting pemerintah pusat kemudian rela mengorbankan apa yang tadi diungkapkan oleh Mbak Angga dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menggagalkan atau menghentikan proyek reklamasi dengan kepastian investasi, memberikan iklim investasi yang baik dan juga keberlanjutan pembangunan. Ini kayaknya gasnya pol. Pol banget. Dan saya mendukung kalau kayak begini. Memang harus ada kepastian hukum. Jangan ada yang tertunda-tunda bahwa tadi itu memang keluhan ini benar juga ya. Tapi kalau kita lihat kan satu tahun yang lalu, tahun 2016, kalau tidak salah bulan Mei atau bulan Juni gitu ya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli justru membatalkan. Itu jadi isu politis, semua dipolitisasi. Anda lihat itu keputusan-keputusan ini keputusan politis sebenarnya? Politis waktu itu. Demi kepentingan kampanye, demi kepentingan ambil pribadi, demi kepentingan partai, segala macam. Campur aduk di situ. Kebetulan ada persaingan konsultasi di Pilgub RKI. Makin rumit. Yang rugi siapa waktu itu? Ya orang kecil juga. Itu yang saya bilang itu. Ya jadi saya lihat kan ada, sekarang ada yang sudah jadi kan. Pol C dan D. Nah mungkin itu ya kita lihat secara komprehensif lah penanganannya seperti apa. Dan juga ada Raperda dan lain sebagainya. Di sisi lain juga ada konsep yang lebih luas lagi. Nah itu kan juga keunangannya di pemerintah pusat. Saya rasa juga, saya rasa kita akan duduk bersama lah untuk menyelesaikan hal ini. Dan saya pikir jangan semua pihak, ya kita juga sepakat untuk kepastian investasi dan lain sebagainya. Tentunya akan ada solusi lah. Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan tetap menghentikan reklamasi atau tidak? Nah kalau yang sudah ada sekarang kan Pol C dan D ini kan tinggal dilihat dulu Raperda-nya seperti apa. Dan ini juga kemenangannya kan kemenangan daripada DPRD kan. Untuk melihat hal ini. Tapi saya baca pernyataan-pernyataan gubernur terpilih, wakil terpilih juga. Berlangsung ini agak condong ke teruskan reklamasi ya. Ya ini kan ada Pol C dan D kan tinggal ada aturannya. Tapi kalau yang lain ini kan sebenarnya untuk yang selanjutnya kan ada kewenangan dari pemerintah pusat lah. Jadi janji politik hanyalah sebuah janji politik yang susah untuk diteralisasikan atau tetap akan mungkin diteralisasikan Bang Angga? Ya ini kan menjadi fakta lah ya tadi Pak Mas Budi juga sampaikan dan komitmen kita jelas. Menjadikan hal ini, kepentingan ini adalah kepentingan untuk masyarakat banyak. Hal ini juga kita auditable aja lah secara terbuka. Dan saya rasa juga kecurigaan-kecurigaan yang sudah terjadi seperti ini ya harus kita periksa secara baik. Ada audit lah seperti itu. Itulah hebatnya kalau saya mau mencari politik sih. Susah sekali menjawab tegas gitu Pak Mas. Tapi ya kemudian kalau tadi Pak Angga Wira nggak bisa tegas. Kira-kira ini dilanjutkan apa nggak? Ya itu tergantung situasi belakangnya nanti bagaimana kita duduk bersama ya Pak Angga. Tapi yang sangat tegas adalah ketika Kapolri menyatakan bahwa isu-isu demonstrasi ataupun apa namanya viral-viral di sosial media, aktivitas di sosial media yang mengkaitkan atau membicarakan krisis kemanusiaan rohinya ternyata ditumpangi orang-orang penumpang gelap yang ingin menjatuhkan presiden dan menjaduhkan presiden. Seberapa benar, seberapa nyata, anggapan dan juga kekhawatiran itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap lah bersama kami. Terima kasih telah menonton!